Seperti apa usaha dan perjuangan dari Rifan untuk meyakinkan wanita yang sudah dipacarinya selama 2 tahun? Dan apakah Rifan ini berhasil melamar area di depan ratusan pengunjung yang sudah datang di jalan beragak saat itu? Di hari eksekusi, kondisi venue sangat crowded sehingga kami pun sulit melakukan komunikasi dengan tim yang lainnya. Ditambah lagi kami mendengar informasi bahwa area datang lebih awal dari yang kami perkirakan. Ketika kami sedang melakukan blocking, tiba-tiba kami mendapatkan informasi kembali bahwa area sudah berada di dekat venue pelamaran. Ini bahaya buat kami karena kami belum melakukan rehearse. Dan mau tidak mau pada saat itu, eksekusi kita lakukan. Sampai ya! Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat sore warga Bandung perkenalkan nama saya Ripan maaf minta perhatiannya sebentar saya disini hari ini ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang spesial buat hidup saya selamat menikmati mulai kesini tidak terasa hubungan kita sudah 2 tahun sebenarnya hubungan kita unik juga berawal dari komunitas terus ya kamu mau daftar member kebetulan saya jadi membership udah 3 tahun kita kenal di tahun ketiga saya baru ketemu kamu dan saya lah dari situ ya kita ngobrol banyak akhirnya saya nembak kamu banyak lah selama 2 tahun perjalanan kita yang surut banyak masalah juga tapi itu gak ngebuat aku buat kutus asa sama kamu hari ini di depan warga Bandung semuanya ini momen penting momen spesial buat aku dan kamu aku pengen ngomong sesuatu yang spesial Erya Drisani will you marry me ya ya cinta tidak pernah mengenal pambrih karena segala sesuatu yang dilakukan atas nama cinta pasti dilakukan dengan setulus hati nah jika kamu ingin melamar pasangan kamu silahkan kirimkan biur data dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar internetmedia.co.id karena di melamar kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan selamat menikmati selamat menikmati